Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Solat lima waktu merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa Beberapa keutamaan solat dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain Di antaranya, solat diperintahkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ketika diisro mirajkan Solat adalah ibadah yang akan dihisap pertama kali sebelum ibadah-ibadah yang lain Kewajiban solat adalah kewajiban yang harus dijalankan dalam kondisi apapun Jika tidak bisa sambil berdiri, maka dikerjakan sambil duduk Jika tidak bisa, maka sambil telentang Dan solat adalah ibadah yang wajib dikerjakan setiap hari hingga ajal menjemput Lantas, apa siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan solat secara sengaja? Berikut ini, tempat dan jenis siksaan yang akan diterima bagi orang-orang yang meninggalkan solat Simak terus video ini Namun sebelum lanjutkan videonya silahkan tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat Muslim, dalam Al-Quran, Allah SWT telah menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan solat Neraka Sakor adalah neraka yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak melaksanakan solat Orang yang masuk tingkatan neraka ini semasa hidupnya enggan menyembah Allah SWT Dan tidak mengimani Rasulullah SAW Gambaran tentang neraka Sakor telah dijelaskan dalam surat Al-Muddasir secara lengkap Neraka Sakor menurut surat Al-Muddasir adalah neraka yang memiliki dasar yang sangat dalam Al-Quran mendefinisikannya sebagai neraka yang panasnya sangat membakar Sehingga kulit penghuninya menjadi hangus Al-Quran dengan tegas menyebutkan bahwa orang-orang yang sombong dan melustakan Al-Quran Yang menganggap Al-Quran sebagai sihir dan hasil perkataan manusia Telah kakan menghuni neraka Sakor Allah SWT berfirman Kemudian ia berpaling dari kebenaran dan menyembungkan diri Lalu ia berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor Taukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia Dan diatasnya ada 19 malaikat penjaga Kurang Surat Al-Mudasir ayat 23 sampai 30 Lalu mengapa Allah hanya menugaskan 19 malaikat? Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Mudasir ayat 31 Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin Agar orang yang beriman bertambah imannya Agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mu'min itu tidak ragu-ragu Dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit Dan orang-orang kafir berkata Apakah yang dikendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dia kendaki Dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kendaki Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu Kecuali dia sendiri Dan Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia Jalan penghuni neraka Sakor berikutnya adalah mereka yang suka meninggalkan sholat Mereka enggan memberi makan fakir miskin Senang membicarakan keburukan Dan tidak percaya akan keberadaan hari pembalasan Penjelasan ini ditegaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor atau neraka? Mereka menjawab Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat Selain tidak pernah sholat Allah SWT menyiapkan neraka Sakor Bagi mereka yang tidak pernah memberi makan orang miskin Membicarakan keburukan Dan tidak percaya hari pembalasan Quran Surat Al-Muddasir Ayat 42-46 Neraka Sakor mampu membakar kulit manusia Siksaan di dalamnya amat pedih Sebagaimana difirmankan Allah SWT Dalam Surat Al-Muddasir Ayat 26-29 Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor Tahukah kamu apakah neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia Menurut ulama Salaf Api neraka Sakor mampu membakar otak, daging, dan tulang manusia Muhammad bin Kaab Al-Qurazi mengatakan Api melahap orang itu sampai ke jantungnya Apabila api telah mencapai jantungnya Maka tubuhnya dipulihkan kembali Dari Sabit Al-Bunani Bahwa ia menceritakan ayat ini Kemudian berkata Api membakar mereka sampai ke jantung Dalam keadaan hidup Mereka benar-benar merasa tersiksa Mengingat siksaan yang amat pedih tersebut Sabit pun menangis Sahabat Muslim Demikianlah penjelasan tentang siksaan Bagi orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja Sholat adalah ibadah istimewa Dan mempunyai kedudukan tinggi dalam syariat Islam Sholat bukan hanya sekedar rutinitas Atau ritual semata Jika diamalkan dengan sungguh-sungguh Sholat akan mendatangkan ketenangan hati Dan keselamatan dalam hidup di dunia Maupun di akhirat nanti Semoga kita termasuk hamba Allah Yang selalu menjaga sholatnya Amin ya rabbal alamin Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!